Sepatutnya, penduduk di kampung ini sepatutnya ambil contoh saya ini. Jagalah kawasan masing-masing untuk penjagaan, untuk pemeliharaan ikan kela. Patutlah kampung ini tidak pernah maju-maju begini pula perangai penduduk di kampung sini. Halo semua. Selanjutnya, petang ini saya mau pergi sebelah sana. Saya mau kasih makan ikan saya dulu. Lepas saya kasih makan ikan, ada satu program saya hari ini. Sekiranya Anda berminat untuk mengetahui apa program saya hari ini, sila ikuti perjalanan video ini. Ini kawasan penegelan, kawasan penjagaan ikan kela di sini. Tapi ini milik abang saya lah. Saya punya Ada di sana saya punya Kawasan Kawasan penjagaan ikan kela Mungkin ada di antara Di luar sana yang tidak tahu apa itu ikan kela Ikan kela itu Kalau Kebiasaannya Di Sabah Dia kena panggil pelian Dan Ada juga yang Memberi nama dia sebagai Sada-sada Tapi sada-sada yang baru bersaiz Dalam Dua, tiga, empat jari begitu Ada juga yang Menggelar ikan kela ini sebagai Pied Pied Pelian, pied Untuk makluman Ikan kela Ini adalah ikan yang Ikan di antara yang termahal di Malaysia Anda nak tahu Berapa harga ikan kela dalam satu kilo Kadangkala ia boleh mencapai satu ribu kilo Satu ribu ringgit dalam satu kilo Bukan satu ribu kilo Wow Sini kah? Oke Ini layang Perikasi mangsasya penya Ubi kayu to Nampak ka to Tuh Nampak Tuh Nampak Kosan tapak babi hutan Ini layang Perikasi mangsasya penya Ubi kayu to Banyak kali sudah jalan-jalan sini Oke Tidak apa Ubi kayu saya sebelah sana Habis digesak babi hutan Tinggal 12 pokok Yang tinggal saya punya ubi kayu Mungkin itulah itu yang jalan-jalan sini Licin-licin ini batu sekarang Ada lagi tempat orang pergi Masak-masak sini Jangan saja itu orang pergi Mencarobo itu kawasan Penagalan Itu kawasan penjagaan ikan kela Ada sesuatu saya nampak disini Tengoklah nih Tengok Nampak kan nih Inilah kerja-kerja Penduduk di sekitar kampung ini Yang Langsung tidak tanggung jawab Tengok Langsung tidak pandai menjaga kebersihan sungai Tengok Tengok Bersangkutan sama Gelen-gelen plastik Bakul-bakul sampah Inilah kerja-kerja Orang yang tidak tanggung jawab Kaling taruk Batu Oke Saya coba kasih makan ikan kela Saya dulu disini Lama sudah saya tidak kasih makan Sebab Beberapa hari yang lepas Banjir saja Oke Saya kasih makan ikan dulu Disini Ikan saya sudah Tiada lagi Ikan kela yang Saya sering beri makan Oh Tengok Disana Tengok Nampak kan tuh Air terpercik-percik Inilah ikan kela ini Tengok Kita pergi ronda Ini tidak lama lagi Saya akan pasang semua signboard disini Saya sudah belicat Tengok Terpercik-percik Itu air disana Itu menandakan ikan Pergi makan Itu makanan yang saya taburkan tadi Ikan kela Oke Nah tengok Berobot Nampak kan tuh Air terpercik-percik Tengok Oke Beginilah keadaan disini Oke Saya akan ikut jalan shortcut Disini Ada beberapa pokok sawit saya Disini Dan disini pun Ini Pokok getah Ini Pokok getah nih Dan sana pun sawit saya juga Ini kenapa Setakat Begini saja Banyaknya pokok Sawit ini Sebab Tahun-tahun yang lalu Di kampung saya Ataupun di daerah saya Tidak digelakkan Untuk menanam sawit Sebab Banyak pihak Termasuklah Jabatan pertanian Memberi kenyataan Bahwa sawit tidak sesuai Di Daerah kami Tapi Menjadi juga sawit disini Dapat beli double cap Juga Orang yang tanam kelapa sawit disini Tengok Pokok getah saya semua Alamak Kenapa ini Pokok getah saya nih Keluar dia punya susu Patutlah Ada perasait Ini disababkan perasait Itu Tumbuhan penumpang Kami panggil Sawiran Mau karena bukannya Keluar susu terus Ini pokok getah saya Ini semua pokok getah saya Kira kebun getah saya disini lah Oke saya akan ikut Jalan shotcut disini Untuk menuju ke Lubuk-lubuk Seterusnya Lubuk-lubuk tempat saya mau kasih makan ikan kelah Penjagaan ikan kelah Ini rumpunan bambu akan datang nanti Saya mau kasih bersih sama ini Dulu saya sudah kasih musnah ini Tapi tumbuh balik Mungkin saya mau guna mesin lah Mau kasih musnah nih Mau korek dia punya pokok Sepatutnya ini jalanan Ini jalanan untuk Pergi di sebelah sana Pergi di sebelah sana Tapi bisa buatkan Saya mau kasih makan ikan kelah saya Terpaksa saya mau ikut jalan nih Terpaksa saya mau ikut jalan nih Dan di hadapan disana Kedapan sana tu Ada adalah lubuk yang pertama Yang tadi tu Disana tu Saya tidak berapa aktif Kasih makan ikan yang tadi tu Tempat yang tadi tu Sebab disana terdedah kepada penceroboh-penceroboh Jadi ini lubuk yang pertama Yang saya kawal betul-betul Dalam beberapa masa lagi Saya akan pesan signboard Signboard amaran Amaran keras Sesiapa yang didapati Pasti akan dikenakan tindakan undang-undang Tagal Dan juga Boleh dikenakan tindakan undang-undang Mengikut akta jabatan perikanan negeri Sabah Sini Ada makanan ikan saya Standby disini Tunggu Ini Makanan ikan kelos ya Oke Saya kasih makan ikan kelos ya dulu 可i yang滑 intelligence Tunggu atau air itu terpercik-percik itu menandakan ikan kelap pergi makan siap-siapnya makanan tadi oke ini lubuk pertama lepas itu saya akan pergi ke lubuk kedua yang ada disana ikan saya disini masih kecil-kecil lagi belum lagi sampai dua kaki penjang dia oke itu tadi lubuk pertama dan ini adalah lubuk kedua ini makanan ikan saya kasih sedia disini makanan ikan kelap saya oke saya kasih makan dulu ikan ini kan memang ini adalah yang mau pergi ambil ini kebiasanya kalau begitu banyak makanan ikan saya tabur sekejap saya habis tengok masih banyak itu makanan ikan terapung-apung ini pasti ada orang pergi ambil ini pergi tangkap ini ikan disini oke tidak apa dalam beberapa masalah lagi saya akan pasang signboard disini signboard amaran keras sekiranya siapa yang saya dapat dipikir menangkapkan disini ataupun mengganggu ataupun menceroboh pasti tidak sia-sia pasti karena karena tindakan undang-undang ini tujuan saya buat ini penegalan kawasan penjagaan ikan kelap ini adalah bertujuan untuk menjaga spesies ikan kelap ini sebab kalau dibiarkan ikan kelap ini ke pus dimana tempat lagi kita mau cari ini ikan kelap kalau di Semenanjung lebih kurang besar sikit daripada ini saya berhenti ikan kelap 24 ringgit harga dia kalau di Semenanjung saya berusaha untuk menjaga supaya ikan kelap ini tidak orang senang-senang pergi ambil dan bukan setakat itu saja tujuan saya tujuan utama saya ini adalah saya mau buat kawasan pelancongan apabila ini berjaya dibuat untuk kawasan pelancongan bukankah kampung ini yang dapat juga menafaat nama dia pun nama kampung ini pun seluruh seluruh penduduk pelusuk di Sabah mungkin akan tahu nama kampung ini kalau kawasan pelancongan ini berjaya itu perkara pertama saya mau bawa saya mau nama kampung ini dapat dikenali dapat dikenali ke seluruh sebeli-beli seluruh dunia kalau boleh dan perkara kedua tujuan saya membuat kawasan penegalan ini adalah untuk supaya ikan kala ini tidak pepus tapi tengoklah makanan ikan saya sendiri beli bukan ada sesiapa yang memberi kepada saya dana untuk membeli makanan ikan ini tenaga masa saya memasih makan ikan kala ini seratus seratus beratus saya punya semua usaha tapi orang tidak senang-senang pergi curi pergi tangkap ikan kala ini sepatutnya penduduk di kampung ini sepatutnya ambil contoh saya ini jagalah kawasan masing-masing untuk penjagaan untuk pemeliharaan ikan kala patutlah kampung ini tidak pernah maju-maju begini pula perangai penduduk di kampung sini bila orang coba mau kasih maju satu-satu kawasan ada pula orang yang pergi ambil kesempatan mau pergi ambil saya bagi amaran apabila saya dapat pasang semua signboard di sini sesiapa yang saya dapati pergi mencorobah ataupun menangkatkan di sini pasti tidak rubih pasti confirm 100% saya akan bagi tindakan undang-undang saya beli rojok undang-undang akta jabatan perikanan negeri Sabah saya beli rojok sakit hati saya nampak ikan sudah kurang uang saya bikin bali makanan ikan tenaga saya masa saya saya kasih buang saya punya usaha sendiri semua tapi orang senang-senang pergi ambil betul-betul sakit hati ya kalau kamu yang diperlakukan seperti ini apa macam macam mana perasaan kamu sakit hati ataupun tidak oke saya akan teruskan kasih makan seperti ini ikan telah di sana di lubuk ketiga ini nampak itu ikan sebelah dalam tidak berapa jelas kelihatan itu boleh nampak lagi lari-lari ini kan kelah di sini di sini ikan dia macam oke lagi di sini bisa sebab di sini kawasan yang terang ini sini kawasan pembuhan saya semua sini sama-sama yang lalu ini kawasan pembuhan saya ini saya kasih bersih di sini ikan dia masih oke masih banyak mungkin di sini orang dia tidak berapa berani mereka tidak berapa berani sebab padan di sini yang berdekatan dengan kebun saya ini tapi yang di sana betul-betul jelas orang pergi curi orang pergi curi tangkap itu ikan yang lubuk di sana yang lubuk kedua oke ikan saya di sini sudah kenyang saya pergi ambil dulu untuk makanan ikan saya sana di pondok tuh pondok saya tuh hari ini pokok durian musangking saya tanam hari itu oke ini pokok durian saya semua ini 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 semua langsat durian semua cempedak ada semua sana ini pokok buah-buahan saya di sini saya tanam ketika saya berumur dalam 19 tahun oke ini pun pokok cempedak juga nih ini dan sana pun pokok durian juga tuh tuh oke ini makanan ikan saya nih ade dee apa binatang pergi kasih lubang nih tikus kah tengok berlubang tuh berlubang tikus kah yang pergi makan dan inilah ubi kayu saya tinggal saki-baki babi hutan pergi gasak masa-masa yang lalu tengok tengok bekas-bekas korikan babi hutan tengok ini bekas-bekas korikan babi hutan tengok ini haa kacau buat ini anjing kenapa pergi ikut saya balik 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 laut pulih ke laut pulih pulih itu anjing saya larang tadi supaya tidak mau ikut saya lagi pergi ikut saya lebih sudah satu kilometer daripada rumah lagi pendai pergi ikut pulih kati laut pulih pulih laut ikut 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 berapa sayang ini ini kawasan ubi kayu saya babi hutan pergi gasak berapa sayang ubi kayu saya itu belum lagi saya sempat kasih bersih babi hutan sudah pergi makan itu pun poko langsat juga tuh ini tuh sudah semak lama sudah saya tidak kasih bersih ini pun poko langsat juga nih ini tuh tinggal sikit sudah dia punya dahan-dahan daun-daun waktu saya kasih bersih saya bakar berapa masa yang lalu habis nilangsat saya kena bahang api oke ini poko durian saya ada semua poko terap tuh poko terap dan beberapa tahun dahulu saya mempunyai kolam disini ini ini kolam saya ini berapa tahun yang lalu saya sudah kasih bersih berapa bulan yang lepas tapi sudah semak balik seliran dia pun sudah rusak babi hutan pergi tolak-tolak tutannya yang punca apa punca air yang masuk disini kolam saya dan akan datang nanti ini kawasan tanah rata lebih kurang keluasan dia mau dua ikar atau dua ikar lebih ini saya mau buat satu kolam besar disini kolam besar jadi mungkin di sebelah sini saya akan buat rumah rumah kecil-kecil homestay dan di atas sana ada tanah rata disana itu mungkin saya mau buat juga homestay disana akan datang nanti harap-harap umur saya dapat mengizinkan perlaksanaan perencanaan kehidupan saya oke mungkin ini saja yang perlu saya perkatakan di kawasan sini dan ini peralatan saya masih ada disini mesin rumput tasuk bot dan disini ada pakaian saya sini ada bubuk bubuk untuk menangkap ikan ini smart kah bubuk bisa tengok inilah bubuk di sabah pasien ini pakaian saya di kebun mungkin ini saja yang saya perlu perkatakan disini saya bawa dulu makanan ikan oke saya akan teruskan perjalanan saya untuk menuju ke destinasi saya sebenarnya petang ini kami mempunyai program keluarga tapi program keluarga ini melibatkan orang ramai di penduduk kampung melibatkan kehadiran penduduk ramai jadi oleh disebabkan saya masih muda IPF saya belum lagi dapat dikeluarkan IPF TWSP saya belum lagi dapat dikeluarkan maka dari itu terpaksa saya menghindari program keluarga yang dihadiri oleh orang ramai pada petang ini ini disebutkan kita pun tahukan masa sekarang ini tengah hangat covid PKPB masih berkot kosa jadi maka dari itu saya pun terpaksa saya menghindarkan diri daripada program keluarga kami ini disebabkan menelatau kan palis-palis ada masalah kesehatan yang disebabkan covid dan palis-palis juga lah sebab itulah saya tidak mahu mati awal sebab kalau saya mati awal untuk saya untuk siapa saya masih mempantu TWSP saya IPF saya istri saya belum ada bakal-bakal tunang pun belum ada bakal-bakal girlfriend pun belum ada apalagi kalau anak jadi katakanlah kalau saya mati disebabkan covid jangkitan covid sia-sialah saya punya IPF KWSP itu sebab itulah saya tidak hadir pada program keluarga kami pada kali ini sebab saya tidak mahu mati saya tidak mahu saya kepunan IPF KWSP saya itu anda sendiri fikirlah menasabah saya punya alasan ataupun tidak tengah hangat covid sekarang lagipun PK PB masih dikuasakan lagi mau buat program macam keramaian masa sekarang bagus lagi saya pergi ke destinasi saya lagi tidak ada penyesalan saudara-saudara abang adik kakak saya semua sakit hati dengan saya padahal mereka sakit hati saya yang penting apa alasan saya ini adalah menasabah saya tidak mau ada apa-apa jangkitan covid terhadap saya disebabkan program ini oke saya akan teruskan perjalanan saya saya selamat menikmati